selamat datang di kamar gue di kamarama Oke ya ini kok sebenarnya sudah tanggal 10 itu sudah di-tease apa namanya ini apa namanya teasernya dia itu keluar tapi secara dan di websitenya pun sebenarnya sudah ada breakdownnya cuman untuk playstyle gameplaynya biasanya itu sehari sebelum patching batu bisa tanggal 15 terhadap ada akan ada trailer lagi biasanya ya tapi hari ini itu ada info baru info-info baru jadi gua akan ngebahas itu hari ini hari Senin Senin tanggal 14 Februari 2022 Oke gue mau riak sama gue mau ngeliat breakdownnya Genshin apa Yaimiko di Genshin Impact website-nya Oke kita lihat ini dulu ini trailer-nya dulu trailer-nya oke gue belum gue belum nyentuh sama sekali nih Oke Sakura kenapa aku merasa seperti standar penulisnya sudah menurun pada hari ini hmm apakah editor saya melakukan pekerjaan mereka? oh iya di publishing ya oh iya di publishing ya dia punya publisher ya iya dia punya publisher ya ini animasi indah banget sih lite novel senzake oh uh hmm ehem um pulih tahu apa yang Anda pikirkan Lady Guji? Erika memiliki kekenal yang dikacaukan ya? hmm empu ini dikacaukan sehingga perbaixi masak dan suci tulis kucikatsu yang baru baru film Fire dan peringkatan juga kucikatsu dan practiced adalah agar terlihat terlihat menakai Aku berpikir, aku akan ambil beberapa boks untuk pergi, tolong. Aku berpikir, aku akan berpikir. Pada beberapa tahun, dan wanita yang selalu ingin menjaga kembali, semua sudah mencabuk. Relah manusia. Oke, itu Inggris. Kita coba lihat Jepangnya. Oke, sekarang kita lihat dalam bahasa Jepangnya. Suaranya bagus. Suara Yaimika itu bagus dari Jepang ataupun VA baratnya. Gue bilang bagus. Keren. Sejauh ini yang gue ngerasa agak off itu cuma si... apa? Si Ngian doang kok. Yang paling off ya menurut gue ya. Hmm? Tapi harus gue akuin di bahasa Jepang itu lebih... Lebih... Gak, lebih gitu-gitu loh. Lebih menggoda. Lebih tante-tante. Sesuatu seperti itu. Tapi harus gue akuin sih. Ya, Miko itu... Sexy. Sexy dalam kostum Miko dia. Miko dia. Atau kostum. Hmm... Oke, langsung aja kita melihat ke websitenya. Jadi kita melihat breakdownnya Yaimiko. Manusia adalah makhluk yang sangat menarik. Itulah kenapa aku menyukai mereka. Oke. Halo traveler. Karakter ini... Karakter yang hari ini diperkenalkan untuk kalian adalah Yaimiko. Lady Guji. Dari kuil Nagong Narukami. Yang juga menjabat sebagai pemimpin redaksi Yae Publishing House. Kecerdasan dan kelicikan yang tidak dapat dibayangkan tersembunyi di balik penampilan yang cantik. Harus diakui. Eh... Foxy Lady is Foxy. Is really... Emang lu kira lem Foxy? Foxy Lady is hot. Harus gue akuin. Informasi dasar Vision Electro. Konstelasi Divina Full Press. Senjata Katalis. Afiliasi Kuil Agung Narukami. Ulang tahun 27 Juni. Oh, Cancer. Oke. Inggris seiyunya Ratana. Japanis seiyunya Sakura Ayani. Sakura Ayani. Sakura Ayani. Sakura Ayani itu... Oh... Ochako. Terus... Siapa lagi nih? Ada beberapa yang familiar tapi gue udah lupa kan? Karena udah lama gak nonton apa namanya seperti ini. Oh, ada yang dari Blacklover juga. Oke. 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 Material Essential-nya. Oke ini ada bahan dari... Dari ini nih. Dari... Dari... Boss baru. Karena dia ada ada yang tanya nih. Preview Metal Ultra level up-nya nih. Ada yang tanya-tanya nih. Berarti diantara kan ada Boss baru dan itu dari sana. Oke. Telenta Normal Tech Spirit Fox Scene Eater. Memanggil tiga rohkitsuni untuk melancarkan hingga tiga serangan dan mengakibat... Yang mengakibatkan... Yang mengakibatkan Electro Damage. Charge Attack mengkonsumsi sebagian stamina setelah jadi singkat mengakibatkan Electro Damage area. Oke. Satu, dua, tiga. Charge Attack-nya. Oh... Charge Attack-nya keren juga. Oke. Katalistik Charge Attack-nya tuh suka unik-unik loh. Oke ini talenta satunya. Yakan Evocation. Tesho... Tesho Sakura. Bergerak cepat meninggalkan sebuah Shesho Sakura. Oke Shesho Sakura ngapain aja? Shesho Sakura akan menyerang musuh yang ada di sekitar bukan sembarang petir secara berkala... Dengan... Kok bukan? Yang sekitar dengan sembarang petir secara berkala mengakibatkan Electro Damage. Ketika Shesho Sakura lain yang berkedekatan levelnya meningkat dengan... Ketika ada Shesho Sakura lain yang berkedekatan levelnya akan meningkat dan damage yang diakibatkan juga turut meningkat. Oh... Oke. Oke. Memiliki penggunaan tiga kali maksimum dapat meninggalkan tiga di waktu yang sama. Level awal dari setiap Shesho Sakura adalah satu. Oh... Ini berarti kalau ninggalin Shesho Sakura nyampe tiga kali. Tuh... Dua... Tiga... Damage di sekitarnya sini itu sangat... Sangat-sangat... Dalam. Berarti makin-makin tebel. Makin... Makin dalam intinya. Hmm... Wah... Bisa jadi support... Support... Superconduct juga berarti sebenarnya dia. Dan sebenarnya cukup-cukup. Jadi kayak gantinya ini gak sih? Jadi kayak gantinya... Eh... Apa namanya? Lisa... Atau... Fisial gak sih? Bisa mungkin ya. Kita lihat burst-nya. Great Secret Art Tenko Kenshin. Memanggil sambar petir yang mengakibatkan Ultra Damage. Saat melancarkan skill ini, Yaimiko akan membuka Shesho Sakura yang ada di dekatnya. Menghancurkan wujud luarnya dan mengubahnya menjadi Tenko Thunderbolt yang turun dari langit. Dan mengakibatkan Electro Damage Area. Setiap Shesho Sakura yang dihancurkan dengan cara ini akan membuat satu Tenko Thunderbolt. Oh... Jadi jeder, der, der, der. Oh... Makin banyak Shesho Sakuranya. Makin banyak skill yang di ulti tinggalin di lapangan. Akan nambahin... Akan nambahin damage. Oh... Berarti... Ini mainnya Energy Recharge nih. Kalo... Kalo Go Bener nih. Iya Energy Recharge. Harus ada Energy Recharge di substat nih. Eh... Enggak... 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 Bukan Energy Recharge justru. Sesuatu yang bikin... Bikin dia cepat ngeburst. Cepat... Tapi cepat ini juga. Gimana ya? Bukan Energy Recharge mungkin. Oh... Electro Damage aja. Sorry... Sorry... Sorry guys. Electro Damage aja berarti. Karena yang lu pentingin di sini adalah Electro Damagenya. Eh... Anti-Jery Recharge kan buat ngeburst ya. Ngeburst... Ya gua ga... Gua belum tau... Ada... Dia butuh berapa energy buat ngeburst. Karena kan belum rilis pas video ini dibuat. Eh... Akan jadi oke sih. Ini damage... Apa... Damage yang bagus ini. Dia bisa jadi support. Bisa jadi sub... Sub... Sub DPS yang oke. Supportnya tapi support ke... Kau overload... Kau super conduct... Super conduct mungkin akan menarik. Kau menurut gue. Dan... Gak jelek gitu loh. Kalo buat gue... Dia nutup nutupin role yang hilang di... Di... Apa namanya... Di team. Kalo lu butuh range ya. Oke... Kisah. Seorang Miko yang bertanggung jawab atas kuil Agung Narukami penerus. Oke... Ngomong-ngomong namanya Miko... Sama banyaknya dengan suasana hatinya yang berubah-rubah. Jumlah orang yang mencoba mengenal diri. Eh... Jumlah orang yang telah mencoba mengenal dirinya. Karena... Berbagai alasan dapat memenuhi jalan-jalan dari Komplex Tenrio Commission hingga Pagio Publishing. Oh... Oke... Kamu... Kamu hanya perlu ingat kalo dia akan selalu menjadi Miko yang bijaksana dan cantik. Hmm... Aku dari Guji... Eh... Aku Guji dari kuil Narukami. Tujuanku kemari hanya untuk mengawasi setiap pergerakanmu. Demikian anak-anak dari kuil. Oh... Astaga... Jangan gugup gitu. Oh... Hmm... Astaga... Jangan gugup gitu. Ini formalitas doang. Aku mana bisa begitu tanpa alasan yang jelas kan? Nah... Ayo... Nah... Sekarang ayo... Aku ingin lihat hal menarik apa lagi yang kamu mau lakukan. Alah... Hahaha... Apa sih Rah? Hahaha... Hobinya apa? Hobi... Eh... Mereka bersinar... Nah... 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 Bahkan... Karena itulah... Yang benar-benar menarik untuk dibaca. Oh dia hobinya membaca. Oke... Lucu... Lucu... Kalian bisa baca sendiri. Nanti gua... Gua taruh... Apa... Linknya ya di bawah ya. Nah... Ini ada hal lain yang perlu... Apa... Gua... Gua sampaikan di sini. Eh... Gua taruh di sini aja kali ya. Gua taruh di sini. Ini... Oatsworn Eye. Katalis. Ini kalau nggak salah hadiah-hadiah event. Kita lihat di sini. People... Kita lihat dari timennya. People of filtering light. Setelah melancarkan elemental skill, Energy Recharge akan meningkat sebesar 24% selama 10 detik. Wow... Ini buat karakter yang butuh... Yang butuh Energy Recharge. Bagus sih. Ini attack-attack lagi. Gua pikir ini bakalan buat healer ya. Nyata nggak ini buat-buat attacker justru. Jujur. Buat apa namanya karakter-karakter yang butuh... Attack-nya cepet gitu. Keren juga. Keren-keren. Ini yang ini akan kita dapatkan gratis nanti. Eh... Ini kan... Refinement 1 ya. Refinement 1. 24%. Berarti bisa lebih tinggi lagi. Untuk karakter yang butuh Energy Recharge cepat. Eh... Terutama Katalis. Yang Katalis butuh Energy Recharge cepat. Ini... Bisa jadi... Bisa jadi... Apa namanya? Bisa jadi pilihan senjata yang bagus nih. Jadi ya kejar aja. Kejar, kejar. Ini senjata event soalnya. Senjata event. Kalian kejar aja ini. Eh... Kalau gue liat juga... Eh... Ascension-nya juga termasuk... Gak susah-susah amat. Kecuali Spectral House-nya mah. Mungkin ya. Eh... Oke sih. Menurut gue oke. Eh... Menurut gue yang cocok ini siapa ya? Hmm... Yang butuh... Butuh nge-burst. Lebih sering nge-burst. Gue gak... Gue gak akan bilang Mona. Karena Mona tuh gak... Gak menetap di lapangan. Jadi... Eh... Gini. Kalau gue liat di... Gue liat diri senjata ini ya. Lu pake. Tapi karakter lu itu harus tetap dulu di lapangan. Tetap dulu di... Di... Apa... Tetap aktif dulu gitu loh. Selama aktif. Nah lu bisa tuh ngejar-ngejar apa namanya. Ngejar energy recharge-nya. Kalau misalnya lu cepet ganti. Percuma. Energy recharge-nya gak... Gak akan... Gak akan... Apa namanya. Gak akan masuk secara cepat juga. Nah ini nih. Ini bagus. Ya buat Yaimiko. Yang paling... Yang paling oke. Yang paling oke. Buat Yaimiko nya. Kalau menurut gue ya. Karena apa... Eh... Dia butuh... Apa namanya. Dia butuh energi recharge lebih cepat untuk mengeluarkan dia banyak cepat. Itu menurut gue ya. Karakter lain mungkin... Hmm... Sebenernya cukup fleksibel ya. Ningguang gue pikir bisa pakai. Terus... Yanfei bisa pakai juga. Tapi enggak... Enggak terlalu ini. Enggak terlalu... Enggak terlalu... Enggak terlalu apa namanya. Enggak terlalu essential. Yang essential. Yang essential untuk cepat ngeluarin... Eh... Burst. Tapi harus aktif karakternya siapa ya. Hmm... Yaimiko sih. Oh... Lisa. Bisa. Lisa. Hmm... Menarik, 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 menarik. Dan tentu saja... Senjata B5. Di sini. Senjatanya Yaimiko. Kagura Verity. Nah... Kita lihat nih. Great Damage nya. Oh... Gede. Gede... Great Damage nya. Kita lihat refinement nya. Apakah juga serem? Setelah melancarkan elemental skill. Akan memperoleh efek Kagura Dance. Yang meningkatkan 12% damage elemental skill. Dari karakter pengguna senjata ini. Selama 16 detik. Maksimum 3 lapis. Saat memiliki 3 lapis. Karakter tersebut akan memperoleh 12% damage bonus. Untuk semua elemen. Sangat... Sangat ya. Ini kau sekali. Jadi dia pakai Sakura. Sakura... Sakura... Dat... 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 Stacking tuh. Jadi berapa? 24... 48... 36... 36% 36% 36% Damage elemental skill. Nah... Yang dicari untuk ngeburst. Itu adalah damage bonus. Damage bonus. Untuk semua elemen. Dapat 12% disitu. Jadi apa? Ngepas ngeburst. Ceder. Dardar. Kenceng. Kalau lu terus bisa nge-dance. Sakura terus. Sakura... 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 Tadi nama skillnya tuh. Ya... Ini akan tetap-tetap menempel di... Ya yang mikonya. Apakah ada karakter lain ya? Yang seperti... Sebenernya kalau gue lihat ya. Ini dipakai Ningguang pun. Eh... Enggak... 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 harus cara harus tiga kali itu wakak gitu loh itu lebih-lebih-lebih ini lebih-lebih efektif karena 16 detik ada-ada-ada 16 detik kalau Ningguang sekali buka layar eh agak kurang kekejar 16 detiknya agak-agak pot-potan ngejar 16 detik ya kalau menurut gue jadinya enggak enggak mungkin kurang-kurang efektif buat-buat-buat Ningguang siapa lagi sih karakter-karakter katalis kita kekurangan karakter katalis ya di yanfei 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 juga kurang 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 cepet emang yaimiko sini senjata buat yaimiko banget oke Bagaimana pendapat kalian tentang yaimiko dan apa breakdown apa skill yang kita lihat hari ini udah beserta senjata yang mau keluar nanti kalau gua sih pasti gua akan kejar tuh apa namanya senjata eventnya si out-sworn eye karena buat gua bagus baik mau dipakai kayak i-miko nya kalau tapi enggak nge-nge-nge-nge buat karakter lain ataupun ya apa namanya ya buat disimpan aja gitu loh buat dibikin R5 aja Oke terima kasih sudah nonton Kamarama jangan lupa like and subscribe sampai jumpa di Kamarama selanjutnya